Pemimpinan wilayah Jawa Barat Partai Keadilan Sejahtera lilis internal hasil real count Dumasar karena berkah C1 di Saban TPS Sejawa Barat Dumasar karena hitung internal PKS pasangan asyik nyangking 28,18% sorah Eta hasilnya dihendapan pasangan rindu anu nyangking 32,18% sorah Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat Nur Suprianto Nembraken Dumasar karena hasil hitungan internal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tidak data berkah C1 anu dicangking pasangan asyik Hasil cangkingan sorah di Napil Gu Bejawa Barat Pasangan nomor undi hiji Ridwan Kamil Turta UU Ruzanul Ulung Nyangking 7,175,800 opat sorah Hasana 2,754,000 genep ratus tilupul hiji sorah Asyik genep juta tiluratus dua ribu dua ratus lima puluh pat sorah Turta Dedi Dedi 5,910,50 hiji sorah Eta hasilnya dihendapan pasangan rindu ayah dina hambalan panglu hurna Senajan gitu Ketua DPW PKS Jawa Barat mereapresiasi Kanaga WHD kader simpatisan turta sakuna masyarakat Anu ngarojong pasangan asyik PKS geshasil nyangking 80% Tidak target pinunjul di Napil Kadas di Sakulia Jawa Barat Tidak 10 target PKS punjul di Dalapan Wengkon Nyeta Kota Bandung, Garut, Kabupaten Bogor, Kota Sukabuni Kabupaten Subang, Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Turta Kota Cirebon Jadi kita menyampaikan bahwa ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga Tentu faktor yang menyatakan menang itu adalah yang berwenang adalah KPU Jawa Barat Kita hormat ya kepada siapapun yang mengklaim menang Siapapun yang mengklaim dengan data-data yang ada ini Sepenuhnya untuk menang dan kalah kita menunggu KPU Jawa Barat Senajan, Dumasar, Kena hasil hitungan internal PKS Pasangan Rindu, Punjul, Batantilu, Pasangan Sejena Tapi pihak PKS tetap bakal ngadago kacindekan hasil resmi TKPU Jawa Barat Dina tanggal 8 Juli 2018 Yuana Kurniawan, Bandung TV